Sore hari ini saya dundang oleh Samawi, dundang ya, Samawi pagi tadi juga dundang oleh Rewan Alapalap. Kenapa saya datang ya karena saya dundang. Nanti kalau saya dundang pasti, wah melupakan kami, wah kami dilupakan. Jadi kalau ada waktu dundang siapapun, insya Allah saya datang. Tadi hasil musyawarahnya apa, Pak? Rapil Nas yang diserahkan ke Bapak? Tidak diri aku, Pak. Tanyakan aja ke beliau-beliau. Yang rapil kan beliau-beliau, usahakan nanya diundang. Tapi hari ini Mas Kaesang ikut terus juga, Pak, di agenda Bapak? Mas Kaesang di agenda Bapak dua hari ini? Tidak, ikut di mana? Tadi kan pagi tadi juga hadir, Pak, di agenda yang sama. Enggak, saya enggak ketemu. Enggak sempat ketemu, Pak. Betul. Kalau rencana ketemu Pak Mentan besok bener, Pak? Gimana? Ketemu Pak Mentan besok malam, betul enggak, Pak? Iya, diatur. Diatur oleh menseknek kemungkinan besok malam. Besok malam di Ismer ya, Pak? Iya, betul. Pak, kalau ada desakan pimpinan KPK dinonaktifkan dulu, Pak, untuk kasusnya Mentan, tanggapan Bapak gimana, Pak? Saya belum tahu permasalahannya secara detail. Saya belum mendapatkan informasi secara detail. Ini karena masalahnya masih sipang siur seperti ini, kan saya kalau berkomentar saya nanti ada yang bilang mengintervensi. Jadi saya ini masih mencari informasi-informasi sebetulnya kasus ini seperti apa. Tapi itu memang adalah urusan penegakan hukum. Jadi jangan sampai kalau saya mengomentari lebih awal, lebih banyak yang menyampaikan intervensi. Saya juga enggak mau dikatakan seperti itu. Jadi ya saya menunggu informasi yang detail mengenai periswa ini dan itu sebetulnya itu menjadi kewenangan. Baik yang di Kepulisan yang Kepulisan, baik yang di KPK yang KPK, baik yang di Kejaksaan yang Kejaksaan. Ya. Terima kasih, Pak. Pak, kalau nggak butlah boleh nggak, Pak? Hmm? Malaysia sama Singapura mulai ngelupa katanya kualitas udara sangat. Ya, ini memang panasnya itu, panasnya itu memang kemarauhnya itu memang panjang. Dan panasnya memang melebihi dari normal yang ada. Tidak hanya di Indonesia kebakaran hutan itu terjadi. Di Amerika, di Kanada. Dan kita di sini masih bisa mengendalikan lah dengan baik tidak. Coba bandingkan dengan yang 2015, masih jauh sekali. Tetapi memang yang namanya kebakaran pasti ngeluarin asap. Dan asapnya itu kalau kena angin bisa kemana-mana. Ya, terima kasih, Pak. Yang paling penting saya sudah perintah kepada Panglima dan Kapolri, serta Pemda untuk segera menangani sekecil apapun itu titik api harus segera ditangani sehingga tidak membesar. Ya, terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.